Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alvi Febdana Putri Mahasiswi baru Universitas Islam Riau, jurusan ilmu psikologi Nah, kalau misalnya kalian denger kata psikologi nih Apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Atau apa yang langsung kalian pikirin gitu? Biasanya kalau misalnya aku ditanya sama orang-orang sekitar aku Alvi kamu ngambil jurusan apa gitu? Aku bakal jawab, aku ambil psikologi gitu Dan mereka otomatis langsung ngebak dan langsung bilang ke aku Pasti bisa baca pikiran orang kan? Atau tiba-tiba, eh coba deh tebak aku sekarang lagi mikirin apa? Hei, padahal tuh bukan seperti itu konsep dari psikologi sendiri loh Sebenernya nih, kalian Bener-bener harus merubah sudut pandang kalian Cara pandang kalian dan perspektif kalian Tentang arti dari psikologi sendiri Kenapa? Karena ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Proses mental dan tikah laku manusia secara langsung Namun manifestasi Atau perwujudan sebagai suatu pernyataan atau pendapat Nah, oke lanjut ya Ke judul besar yang aku ambil gitu Bener gak sih insecure itu bisa membuat kita jadi stres Atau bahkan depresi Tapi sebelum kita masuk ke topik itu sendiri Aku bakalan menjelaskan gitu Masing-masing arti dari insecure, stres, dan depresi itu apa gitu Pertama ada insecure Apa sih insecure itu? Jadi, insecure adalah Perasaan tidak mampu atau perasaan tidak cukup baik Yang seringkali membuat kita berada pada situasi ketidakpastian Perasaan inilah yang membuat seseorang mengalami kecemasan Tentang tujuan-tujuan dalam hidup, hubungan, hingga kemampuan untuk mengatasi situasi tertentu Oke, lanjut ke stres Pasti kalian bisa menggunakan kata ini Atau bahkan aku percaya banget Kalau misalnya kalian juga sering banget gunain kata stres ini Tapi apa sih sebenarnya stres itu? Jadi, stres adalah Reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit Nah, ada dua jenis stres yang dikenal dalam literatur psikologi Pertama ada yustress dan kedua ada distres Yustress adalah ketika stres yang kita terima Membuat diri menjadi lebih tangguh, dewasa, dan ahli dalam sesuatu hal Sedangkan distres adalah stres negatif yang menyebabkan kita sedih dan merasa tidak berdaya Ciri-ciri orang stres sendiri ialah Gejala stres pada pikiran Pertama ada mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, dan berpikiran negatif Nah, gejala stres pada perasaan Pertama ada mudah merasa marah, mudah tersingkung, mudah merasa sedih, mudah merasa cemas, dan merasa penuh Sedangkan gejala stres pada tubuh, sakit kepala atau migren, otot leher, atau bahu terasa tegang Mudah merasa lelah, sistem imun menurun, dan asam lambung naik Nah, gejala stres pada perilaku ada berbicara dengan intonasi tinggi Mudah menangis, insomnia, dan perubahan pola makan Oke, jadi aku punya contoh ini Ada celaka adat pemiru yang mengatirkan 4 orang meninggal dan 1 pengemudi meninggal Berarti 5 orang kan meninggal gitu Lalu disiarkanlah di salah satu media televisi gitu Dan ada 2 penonton yang melihat Kita anggap penonton A dan penonton B Saat penonton A yang melihat Dia hanya biasa saja Ekspresinya biasa saja Hanya sedikit kata-kata yang keluar Sepertinya ini kecelakaannya diakibatkan karena pengemudinya yang lalai Sedangkan penonton B saat melihat berita tersebut Dia langsung histeris Dia menangis Kenapa? Ternyata di salah satu korban tersebut adalah keluarganya gitu Keluarganya terlibat di kecelakaan tersebut Nah, jadi dari contoh tersebut gitu Kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab stres atau stresor itu yang awalnya berawal dari kejadian yang netral Namun respon kitalah terhadap stresor tersebut yang membuatnya bermakna Oke, lanjut ke depresi Pasti kalian juga udah asing dong sama kata satu ini Atau bahkan juga kalian udah sering banget mengucapkan kata depresi Contohnya, mata kuliah yang satu itu buat aku lama-lama jadi depresi Atau kalian yang lagi ada di relationship gitu Kalian sering banget Perlakuan dia sama aku lama-lama buat aku depresi Nah, iya kan? Aku depresi, kalian juga sering banget ngomongin depresi gitu Tapi, disini aku bakalan coba jelasin ke kalian apa sih arti depresi sendiri Jadi, depresi adalah kekacauan terkait aspek bio, psiko, dan sosial Yang mana secara aspek biologis, depresi terkait dengan landasan gen, struktur otak, dan senyawa kimia yang ada di dalam tubuh Aspek psikologis disebut karena depresi didasari oleh suasana hati negatif yang berkepanjangan Sementara pada aspek sosial, depresi terkait dengan hubungan seseorang dengan hubungan seorang individu dan orang sekitarnya Selain itu, psikologi juga menambahkan bahwa depresi juga bisa dilihat dari aspek spiritual Yakni pemaknaan dan tujuan hidup yang bisa selaras ataupun tidak selaras dengan agama Menurut ahli kesehatan, depresi adalah penyakit mental yang sangat menghancurkan hidup seseorang Bahkan dalam beberapa kasus pun membunuh penderitanya Nah, jadi benar gak sih? Insekili itu bisa jadi stres atau bahkan depresi? Jawabannya adalah Kalian harus lihat dulu videonya sampai akhir Dan simpulin apa jawabannya Karena jawabannya ada di akhir video Tolong scroll tiktok, scroll ig, fb, dan media sosial lainnya Guna untuk membunuh atau membunuh rasa jenum kalian Terus kalian lihat nih, disana ada wanita cantik, yang ganteng, yang sukses, terus yang wawasannya luas, dan banyak lagi Dan tanpa kalian sadari, habis itu kalian langsung membanding-bandingkan diri kalian Sama mereka yang kalian anggap sempurna Aku semakin gendutan ya Kok aku kurus banget sih? Kok muka aku jerawatan? Kok aku makin hitam? Kok aku makin dekil? Kok umur aku udah besar tapi aku masih jadi beban orang tua? Kok aku belum dapat pekerjaan di usia aku yang segini? Bukan hanya itu Tapi saat kalian mau post foto atau mau post video Mungkin kalian ngerasa ragu Karena kalian ngerasa takut Saat nanti kalian post foto atau post video Bakalan ada head comment atau negative comment tentang kalian Contohnya saat kalian post foto sendiri Terus nanti tiba-tiba ada yang komen Ih kok sekarang makin gendutan sih? Kok kamu makin banyak jerawatan? Kok muka kamu makin hancur? Atau tiba-tiba ada tetangga keluarga kamu yang komen Dek kapan kuliah? Kapan selesai kuliahnya? Terus kapan kamu mau nikah? Kan umur kamu udah cukup nih Kapan kamu mau nikah? Bawa calon kamu ke rumah? Dan pertanyaan-pertanyaan lain Yang membuat kamu semakin down gitu Nah oke mungkin menurut mereka itu hanya sebuah kata-kata biasa Atau sebuah burawan dan candaan Tapi menurut kamu yang lagi sensitif nih Itu adalah kata-kata Dimana celaan tapi bermotif burawan gitu Ya kan? Dari sebelumnya kalian mulai kehilangan kepercayaan diri kalian Kalian takut untuk nge-post video, nge-post foto Alhasil kalian meminimalisirkan postan video dan foto kalian di media sosial kalian Guna biar kalian gak dapat lagi yang namanya Hate comment, negative comment, seperti itu Nah dari situlah you stress dan distress berlaku Bagi yang biasa aja nih yang masa bodoh lah gitu Istilahnya kan kayak itu media sosial milik saya Itu hak saya untuk memposting apapun yang menurut saya ingin saya posting Itu bagi yang you stress Karena dari situ dia bisa semakin belajar untuk menerima perkataan orang Dan menjadikan itu sebagai motivasi mereka untuk masa depan Tapi bagaimana dengan mereka yang malah menjadikan itu menjadi distress? Oh benar sekali Tentu saja dia hilang kepercayaan dirinya Dia menanggapnya terus menangis gitu Nah akibatnya hormon kortisol di dalam tubuh kita itu menjadi aktif ketika seorang mengalami stress Nah ketika hormon kortisol kita aktif Otomatis hormon tersebut akan mengaktifkan glukosa atau menghasilkan glukosa berlebih Sehingga memberikan efek seperti tekanan darah naik Terus jantung berdegup kencang Rapas makin cepat pupil mata membesar serta otot-otot mengencang Tapi kenal Hormon kortisol di dalam tubuh kita bisa menurun Jika kita memilih untuk melawan rasa stress tersebut Tapi jika dibiarkan Hormon kortisol akan lama di dalam tubuh kita Dan stress ini bisa berubah menjadi stress kronis Hingga akhirnya menjadi berbagai gangguan kesehatan seperti migren, sakit, dan kaku di sekutujur tubuh Bahkan penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah Atau kardiovaskular disease Serta gangguan seperti depresi Terus dituntut untuk menjadi sempurna Entah itu dituntut untuk bisa menjadi juara kelas Bisa merawat orang lain Bahkan merawat diri sendiri Lalu dituntut untuk menjadi cantik Memiliki kulit yang bersih Memiliki kulit yang putih Punya badan yang ideal Punya tinggi badan yang ideal Terus harus tidak ada jerawat Tidak ada hal-hal yang membuat diri kita terlihat Seperti wanita yang tidak bisa merawat diri kita sendiri Dan akhirnya tuntutan-tuntutan yang membuat kita untuk menjadi sempurna itu Membuat kita melakukan hal-hal gila Yang membuat kita selalu merasa selalu tidak cukup Dan merasa selalu kurang Rendah diri Seperti akhirnya kita menjadikan Kita tidak pede Menjadi tidak berharga Dan menjadi orang yang kurang Atau infernity complex Yang akhirnya membawa kita ke depresi Jika tadi kita sudah membahas tentang infikirnya wanita Sekarang kita berganti topik untuk membahas tentang bagaimana pria dan emosinya Nah pria ini kan sering ya digadang-gadang menjadi orang yang kuat baik fisik maupun mental Tapi benar gak sih? Kenyataannya seperti itu Atau bahkan diri kita sendiri yang mengatakan Kok laki-laki nangis sih? Eh masa gitu aja nangis? Gak boleh nangis tau Laki-laki itu harus kuat Kalau nangis berarti bukan anak mama Dan banyak sekali perkataan-perkataan Yang kita bilang waktu kecil Bahkan sampai sekarang kepada laki-laki gitu Nah sehingga Laki-laki itu tumbuh Menganggap bahwa emosi itu sangat memalukan gitu Sehingga dia bisa membenci emosi mereka sendiri loh Nah kalian nih para laki-laki Pada gak sih kalau misalnya kalian itu sedang terlibat di masculinity trap Atau toxic masculinity Apa itu? Nah jadi toxic masculinity Atau masculinity trap itu adalah ketika Seorang laki-laki selalu menganggap bahwa dirinya itu kuat Menganggap bahwa semuanya bisa Dia lakukan tanpa harus menunjukkan emosinya Karena tadi emosi itu dianggap lemah Dianggap seperti aib bagi mereka Sehingga dia selalu menunjukkan hal-hal yang kuat Hal-hal yang membanggakan bagi orang lain gitu ya Biar dianggap sama orang lain Wah ini baru laki, ini baru maco gitu Akibatnya Kita tuh pasti sekarang udah gak asing lagi dong Lihat cowok mukul cewek Lihat cowok marah-marah di depan publik sama ceweknya Kenapa? Karena ketika dia emosi Ketika dia dilanda stress Dia tidak bisa membagi Dia tidak bisa men-sharing emosinya terhadap pasangannya Karena dia menganggap bahwa jika dia menunjukkan emosinya Jika dia menunjukkan sisi lemahnya dia dengan cara mungkin menangis gitu Atau sharing lah cerita-cerita sedihnya dia Itu dianggap memalukan Dan itu dia tidak mau Makanya dia meng-expose Atau menunjukkan kemarahannya dia aja gitu Kayak dia langsung main ke tangan Kasar, marah-marah Karena mungkin menurutnya dia ya Ini aku keren gitu Kalau kasar terhadap cewek Padahal enggak kan Padahal sebenarnya laki-laki itu memiliki gejala depresi yang sama loh sama cewek Contohnya seperti perasaan bersalah Kepercayaan diri yang rendah Rasa tidak memiliki masa depan Dan tidak merasa bahagia Tapi bedanya laki-laki ini memiliki sedikit sekali kosa kata Untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya Berbeda dengan perempuan Perempuan lebih mudah untuk mengekspresikan kesedihannya Contohnya aku lagi sedih Aku merasa bersalah tadi sama dia Dan yang lain-lain Dari cerita tersebut nih Kalian pasti tahu dong jawabannya apa Ya benar sekali Jawabannya adalah Insecure itu memang bisa membawa kita stres Bahkan depresi Karena yang tadi Kalau misalnya kalian enggak bisa mengontrol Atau mengendalikan emosi dan stres negatif kalian Yaudah kalian malah bisa mendapatkan stres kronis gitu Padahal kalian harus tahu Stres itu wajar kok Tapi jangan sampai berlebihan Karena memang yang berlebihan itu tidak bagus Terus gimana cara arti gitu kan Biar terjauh lah dari namanya stres dan depresi Pertama Coba deh Kalian untuk bisa Belajar untuk bisa menerima diri kalian sendiri Belajar untuk bisa self love Belajar untuk tidak mengeluh It's okay Mengeluh itu bisa dan wajar Tapi Tolong jangan terlalu mengeluh Karena sama aja kalian enggak percaya sama diri kalian sendiri gitu Syukuri apapun yang sekarang kalian milikin Entah sekecil apapun itu Tapi percaya deh Hal yang kecil yang ada di sekeliling kalian Bisa saja menjadi hal terbesar Yang ingin dimiliki orang lain Kedua Coba deh Untuk menjauhi orang-orang yang toksik Tempat-tempat yang toksik Orang-orang dan tempat-tempat yang membuat kalian tidak nyaman Dan malah membuat mental kalian jatuh Walaupun terkadang itu keluarga kalian sendiri Tapi jika memang keluarga itu alasan kalian Menjadi sakit hatinya Menjadi lemah mentalnya It's okay Jauhin mereka dulu Karena Healing adalah proses terbaik Saat kita terkena depresi dan stres Karena saya pernah membaca Suatu putipan Bahwa orang-orang terdekat lah Yang akhirnya memberikan luka Dan membukas Sangat parah gitu Jadi Kalian harus bisa mencari tempat Mencari orang-orang Yang bisa memberikan kalian Memberi ruang lingkup positif Terhadap kalian Yang bisa Memberikan kalian kenyamanan Terus bisa memberikan kalian Pandangan baru Terhadap hal-hal Yang diri ini ada Nah kemudian Belajarlah untuk mengembangkan cinta kasih Cinta kasih seperti apa Cinta kasih seperti untuk bisa memaafkan diri sendiri Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain Serta Kalian Tidak boleh untuk Menyimpan dendam Dan rasa dendam lagi Di dalam hati kalian Dan setiap kali Misalnya kalian mencoba Dan gagal Tolong jangan putus asa Karena Itu adalah memang Sebagian Dari Rintangan hidup kita Untuk itu Cobalah berdialog Kepada diri sendiri Sekian informasi yang bisa saya berikan Mohon maaf Jika ada kekeliruan kata Kesalahan kata Atau kata-kata Yang menyakiti hati pemirsa semua Jangan lupa untuk Like and subscribe Dan Koreksi saya jika saya salah Wabilahitopiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati